Perajuan proposal IDF 2019 dapat disampaikan melalui empat kategori. Yang pertama adalah paper. Itu bisa dilakukan atau disampaikan berbasis riset ataupun berbasis praktek. Yang kedua, paparan singkat. Bisa berupa paparan singkat dari bisnis ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah pertunjukan seni, budaya disampaikan dalam bentuk urean maksimum 500 katan. Yang terakhir adalah ide. Bisa disampaikan dalam bentuk blog, vlog ataupun infografis. Ayo kirimkan ide masukan Anda ke Indonesia Development Forum 2019 sekarang. Ayo ikut ke IDF 2019!